Intro Beberapa dari kalian semua kemarin mungkin ada yang menyaksikan secara langsung proses peluncuran satelit Starlink milik perusahaan Space Egg Peluncuran terbaru memang masih baru beberapa hari kemarin yaitu tepatnya pada tanggal 4 Juni 2020 dan buat kalian yang belum sempat nonton pada saat hiaran langsungnya bisa langsung nonton highlightnya di channel Youtube Space Egg ataupun Nasi Angkasa Nah, terus apa sih Starlink itu? Apakah sama seperti satelit pada umumnya? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran dan mari kita bahas bersama Tapi, sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk mendukung channel ini makin berkembang Jangan lupa juga untuk share video ini agar bisa bermanfaat untuk semuanya Sudah? Mari kita lanjut Intro Jadi, Starlink adalah sebuah proyek pengembangan konstelasi satelit yang sedang dijalankan oleh perusahaan Amerika Serikat bernama Space Egg Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah sistem komunikasi internet berbasis satelit yang memiliki performa tinggi dengan harga yang terjangkau Jaringan konstelasi Starlink ini direncanakan berada dalam 3 ketinggian orbit yang berbeda Nah, sejauh ini Space Egg telah meluncurkan 400 lebih satel Starlink ke orbit bumi sejak tahun 2019 Selain tujuan yang kita jelasin tadi Proyek ini juga bertujuan untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi kepada pelanggan di seluruh dunia terutama di daerah yang terpencil atau yang kurang terlayani Untuk kedepannya, Space Egg akan membutuhkan setidaknya 400 satelit Starlink sebagai layanan dasar internetnya dan 800 lainnya untuk cakupan moderat Tujuan akhir dari proyek ini adalah untuk meluncurkan hampir 12.000 satelit ke orbit bumi Sehingga seluruh penjuru dunia nantinya bisa terkoneksi dengan jaringan internet yang berkecepatan tinggi Nah, kurang lebih itu sih penjelasan mengenai satelit Starlink milik Space Egg yang perlu kalian ketahui Oke, biar bisa menambah durasi video kali ini Mari kita sedikit membahas tentang peluncuran Starlink terbaru pada 4 Juni kemarin Sebenarnya peluncuran Starlink Group 7 kemarin sempat mengalami beberapa kali penundaan sebelum akhirnya Space Egg berhasil menunculkan Starlink menuju orbit bumi Dalam peluncuran Starlink Group 7 waktu itu Space Egg meluncurkan 60 satelit internet dari Cape Canaveral, Florida dan mengerahkan roket Falcon 9 yang menyimpan semua muatan di bagian hidungnya Sekitar 1 jam setelah diluncurkan, Space Egg berhasil menempatkan 60 satelit Starlink di orbit rendah bumi atau sekitar 440 km di atas permukaan bumi Beberapa saat setelahnya, semua satelit mulai terhubung dan penel surya yang mentenagainya juga mulai berfungsi Elon Musk selaku CEO dari perusahaan Space Egg mengatakan bahwa misi ini merupakan peluncuran dengan muatan terbesar yang diangkut oleh roket Falcon 9 Karena masing-masing dari satelit Starlink ini memiliki bobot 227 kg dan secara total bobot yang diangkut dalam misi Starlink ini mencapai lebih dari 16.000 kg Untuk masing-masing satelit Starlink ini sudah dirancang agar bertahan di orbit selama 5 tahun Kemudian, setelah itu seluruh satelit ini akan jatuh dan terbakar di atmosfer bumi Tentu hal tersebut dilakukan untuk bisa mengurangi sampah luar angkasa nantinya dan memungkinkan Space Egg untuk mengantinya dengan versi yang lebih canggih lagi Hal menarik sesungguhnya dari peluncuran misi Starlink ini adalah saat Space Egg berhasil meneratkan booster TAP pertama milik roket Falcon 9 di kapal drone yang berada di samudera Atlantik Karena proses penderatannya itu memang bisa dibilang sangat-sangat keren Nah, hal kerennya lagi adalah dengan adanya peluncuran baru-baru ini itu berarti booster yang mendarat tadi telah diterbangkan 3 kali dan selalu berhasil mendarat kembali dengan sukses Dengan keberhasilan kali ini Elon Musk juga mengatakan bahwa perusahaan Space Egg miliknya harus meluncurkan 720 satelit lagi menuju orbit untuk mendapat jangkauan internet berkecepatan tinggi dengan kualitas menengah di seluruh dunia ini Dan untuk kapan mulanya satelit ini beroperasi nanti masih belum ditentukan Namun, diperkirakan Starlink akan mulai online pada pertengahan tahun 2020 atau pada bulan ini nanti Kemudian, untuk berapa kecepatan internet dari satelit ini mengacu pada sebuah program yang pernah diujucoba pada awal tahun 2018 silam bahwa kecepatan dari satelit ini bisa mencapai hingga 610 mbps Tapi, kembali lagi bahwa Elon Musk mengatakan bahwa tujuan Starlink ini untuk melayani para masyarakat yang tidak terjangkau internet dan bukan untuk bersaing dengan provider internet yang sudah ada Nah, bisa dikatakan sih bahwa misi kali ini lebih mengarah kepada seluruh masyarakat dunia agar semuanya bisa menggunakan internet terkhusus pada daerah yang terpencil Dari semua tujuan yang keren dari satelit Starlink tadi justru para astronom malah kesal dengan adanya konstelasi satelit Starlink ini Para astronom mengatakan bahwa satelit Starlink ini dapat merubah langit malam selamanya Setiap satelit Starlink dilengkapi dengan panel surya besar dan dikhawatirkan jumlah satelit yang terlalu banyak dapat menjadi sampah di ruang angkasa Seorang astronom dari Observatorium Astrofisica Turin, Italia bahkan mengatakan kalau Starlink akan merubah cahaya yang dilihat seperti rasi bintang besar nantinya Beberapa astronom amatir yang menangkap cahaya dari satelit Starlink juga mengatakan bahwa semua satelit Starlink nampak seperti kereta yang bercahaya Para astronom terkejut karena ternyata cahayanya lebih terang dari perkiraan banyak orang Mungkin bagi sebagian orang bisa melihat pemandangan cahaya yang berjalan berjajar di langit akan terlihat sangat luar biasa Tapi tentu bagi para astronom ketika satelit Starlink bergerak cahayanya dapat mengganggu saat pengamatan Masalah lain yang juga dikhawatirkan adalah dari para kalangan astronom teleskop radio Walau cahaya memang tidak mengganggu, sinyal satelit dengan jumlah banyak nantinya dapat mengganggu sinyal yang ditangkap oleh teleskop radio di bumi Dan yang lebih dikhawatirkan, sinyal radio broadband Starlink menggunakan pita 10,7 sampai 12,7 GHz yang mungkin bisa mengganggu proses pengamatan menggunakan teleskop radio Jadi sejauh ini para astronom mengeluh bahwa satelit Starlink menghalangi pandangan untuk teleskop ruang angkasa dan observatorium Belum lagi satelit Starlink terlihat seperti serangkaian cahaya saat mereka memantulkan sinar matahari dari permukaannya Saat mereka bergerak melalui bidang pandang, mereka akan memblokir sinyal dari bintang dan galaksi yang jauh Dan hal tersebut dapat mencegah para ilmuwan mengamati objek dari luar angkasa Suatu teknologi baru pasti akan menghadapi serangkaian tantangan tak terduga ketika menuju penggunaan komersial berskala besar Hal ini dikarenakan munculan teknologi baryon destruktif dan akan mengubah kompleksitas seluruh sistem yang ada Mengenai bahaya dari satelit Starlink ini, nantinya akan kita bahas tuntas pada video mendatang Jadi intinya pada video kali ini, kalian bisa mengenal dan mengetahui tentang satelit Starlink dan program yang akan dijalankan nantinya Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan kalian manfaat sekaligus hiburan buat kalian semua Di video mendatang masih banyak pembahasan tentang dunia antariksa lainnya yang akan kita sampaikan Dan tentunya akan sangat sayang banget untuk kalian lewatkan Seperti biasa, sebelum kalian meninggalkan video ini Saya selalu berharap kalian bisa mengambil susi positif pada ambasannya Dan tentunya harus dibaringi juga dengan pikiran yang positif Nah, sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel nasi bisa terus berkembang Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya Jadi sampai disini dulu ya Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!